Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalau di kelas 1 dulu, itu kita sudah bicara dua etapa pemimpinan. Yang pertama dari Rasulullah, yang berakhir pada tahun 650 itu. Kemudian yang kedua para sahabat, empat sahabat itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman Ali. Kemudian, etapa ketiga ini, kita nanti akan bicarakan tentang pemimpinan yang ketiga. Kalau di ketiga, adalah masa dinasti Umayyah. Dinasti ini, di dalam buku nanti, kalian diobarkan lebih awal. Diberi semacam, apa namanya, basic lebih awal. Kenapa? Dinasti ini adalah merupakan kelanjutan dinasti yang lalu. Maka di sini, stressingnya, untuk mengingat kalian, diberikan di sana nanti, siapa pendirinya lebih awal. Jadi, setelah kalian diberi stressing pendirinya, kemudian tahunnya, tempatnya, nanti baru prosesnya. Dan di ingatan kalian itu, bisa benar-benar sampai besoknya terus. Karena biasanya, di dalam sejarah, sejarah apapun, Jangan ingat, agar pertama, berdirinya atau pendirinya, kemudian, di mana tak sejarah terjadi. Sekarang kita ingat, sejarah dalam peristiwa masa lalu, yang benar-benar ada pelakunya, ada tempatnya, ada peristiwanya dan tahunnya di sejarah. Maka di sini, di dalam buku nanti, sebelum kita bekerja dengan proses, maka disampaikan secara stressing dulu, penekanan buli di awal. Di situ nanti ada, di dalam buku kamu, akan kamu lihat, bahwa denasi Umayah 1 ini, Damaskus, itu berdiri tahun Matu Hijriah. Dan di situ nanti kamu akan melihat, karena belum ada Masai-nya, nanti tolong ditambahin sendiri, Matu Hijriah dari sendiri, yaitu tahun 662 Masai. Karena di dalam, terutama dalam ujian nanti, biasanya kalau ujian dan Masai ini berkaitan dengan satu. Saya ingatkan nanti, kalau dalam LKS kamu nanti tidak ada Masai-nya, di kasus strip, 40 Hijriah dan sebenarnya 62 Masai. Oke, itu tahun lebihnya. Kemudian, pendirinya adalah, di situ ada nanti, di dalam LKS, Muhammad Abdul Sofyan. Jadi, di sini nanti ada, kamu bisa melihat, pendirinya adalah Muhammad Abdul Sofyan. Oke, kamu cadang, secara ingatan. Kemudian, bidayahnya itu adalah di Ilyar, di wilayah daerah Palestine, Yerusalem. Itu, itu ada Masai-nya satu. Jadi, yang kamu, paling kamu ingat adalah peristiwa itu, adalah pendirinya, Muhammad Abdul Sofyan. Kemudian, pemberdirinya, Muhammad Abdul Sofyan, dari sendiri, 662 Masai. Kemudian, tegmanya adalah di Yerusalem itu, di Ilyar. Oke. Setelah kita nanti, atau kamu sudah tahu secara singkat tentang dinasi ini, tentang pendirinya, kenapa ini, atau kamu benar-benar ingat, gitu. Kemudian, kita bicara tentang prosesnya, bagaimana bisa sampai terjadi berdiri dinasi ini. Dinnasi adalah sesuatu pemerintahan, atau bentuk suatu, apa namanya, keadaan suatu negara, yang mana itu pemerintahnya, atau kholifanya, itu adalah turun-temurun dinasi ini. Jadi, kalibisnya Umayya, berarti itu kholifanya, atau yang memerintah adalah turun-temurun dari Umayya sendiri. Nah, sekarang, dari LKS itu sendiri, kamu nanti bisa sedikit membaca. Padahal di sejarah bahwa berdirinya dinasi ini adalah merupakan sabotase. Di LKS nanti belum ada sabotase, maka kamu bisa secara khusus kamu catat, sabotase itu adalah perampasan, kekuasaan. Kenapa? Karena pada waktu itu, Syedina Ali sebagai seorang kholifah, itu adalah merupakan berbahaya besar. Dari, dari Abu Bakar, Rasidin, kemudian Rumah Berkotok, Masyidina Ali, kemudian Syedina Ali. Itu adalah perampasan yang besar. Kenapa diberikan besar? Karena pengangkatan Syedina Ali itu adalah dibilang oleh orang masyarakat Madinah secara aklamasi secara bersama-sama. Jadi, ketika Syedina Rumah Berkotok itu meninggal dalam tragedi berdarah itu, dan pada malam hari itu, itu orang-orang Madinah mengusulkan kepada Syedina Ali. Kenapa? Beliau ada orang yang dipandang nangguh dan cakap dalam hal pemerintah ini. Orang-orang Mekan mengatakan, Syedina Ali secara seketika itu didatang oleh orang-orang Madinah. Syedina Ali ini hari, besokan harinya. Dari malam itu tragedi kebunuhan itu beratur berlangsung sampai pagi, paginya langsung. Orang-orang Madinah maksudnya itu datang Syedina Ali. Termasuk orang-orang kebesar sana. Seperti... ...Bajilah Aman apa? Awam itu, kemudian Tolka Pembajilah itu. Itu mendatangi. Ini saya mohon supaya Syedina Ali hari ini bersegiat untuk menggantikan kepemimpinan Khalifah Suman Afan. Tetapi apa? Syedina Ali menolak. Karena apa? Karena pada hari itu masih negara dan badan berkabun. Bersedih. Dia beralasan kalau seumpama ini langsung ada Khalifah. Karena negara itu belum tenang, ini sebenarnya kurang bagus. Masyarakat belum tertangkat dengan baik kondisinya. Apalagi berbagai pihak, masih terjadi berbagai pendapat. Tetapi Syedina Ali dengan penuh rasa hati karena dunia agama. Beliau dalam hatinya agak terpaksa menerima untuk menjadi seorang Khalifah. Demi keadaan mati Islam. Karena perpunuhan mati Islam, jangan sampai setelah Syedina Osman meninggal, Maksudnya menjadi kantor baru. Tidak ada pemimpinnya. Maka Syedina Ali dalam keadaan terpaksa itu dia mau. Untuk menggantikan. Walaupun dalam beberapa waktu itu Syedina Ali bersegiat. Kemudian beliau itu dibayar oleh para muslimin jadi Khalifah. Nah, setelah dia itu menjadi seorang Khalifah yang tidak lama. Kemudian ada seorang gubernur dari Syedina, namanya Mawiyah ini. Dia tidak setuju kalau langsung diangkat ada Khalifah. Kenapa? Karena negara itu belum tenang, lalu ada Khalifah. Nah, waktunya menuntut agar dicari dulu pembunuhnya. Jangan sampai ini langsung ada Khalifah. Oke. Jadi ini suatu keuntutan Mawiyah. Kenapa Mawiyah itu tidak mau membaikkan? Kenapa? Dia masuk keluarga Usman, menuntut harus temukan dulu siapa pembunuh daripada. Usman itu. Nah, di langkah berikutnya nanti kita akan bicara bagaimana apa selanjutnya kasus ini atau model pembunuh ini arti kita bicara di minggu depan. Jadi, setelah nanti kita sedikit tahu sementara Khalifah yang ada itu Syedina Ali, kemudian Mawiyah itu punya rencana untuk perkembangan hati sebenarnya. Kemudian diadakan, nanti kita akan bicara di tempatnya. Nah, kita akan bicara di tempatnya. Kita akan bicara di tempatnya. Kita akan bicara di tempatnya. Nah, kita akan bicara di tempatnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati